Meninggalkan gua, Siaping dengan santai menemukan ruang terbuka di dekatnya. Mari kita lihat sejauh mana kekuatan fisikku telah tercapai. Siaping berdiri di ruang terbuka dan meremas tinjunya dengan santai. Otot-ototnya bergetar, dan sepertinya udaranya berderak, seolah-olah udara itu diremas oleh tinjunya. Dengan keras, dia meninjuk ke arah kejauhan, dan itu benar-benar menghasilkan ledakan. Kekuatan seluruh tubuhnya bergetar, menghasilkan aliran udara yang eksplosif, seperti deru guntur. Kekuatanku memang telah mencapai level lebih dari 20.000 kg. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Dia merasa semua ototnya seperti baja, dan setiap inci darinya penuh dengan kekuatan eksplosif. Bahkan jika organ dalamnya sangat kuat, sedikit hembusan napas akan menjadi angin kencang, dan pukulan ringan dapat menembus dinding, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Ayo coba berlatih tinju lima bentuk. Sosok Siaping melintas, dan seluruh tubuhnya bergerak sesuka hatinya. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, dan tampaknya kendali atas kekuatannya sendiri juga menjadi jauh lebih kuat. Perasaan ini seolah-olah kekuatan spiritual menembus ke dalam setiap sel, memungkinkannya untuk memanipulasinya sesuka hati. Bang 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 Dalam sekejap, dia mulai berlatih tinju lima bentuk, tinju harimau, tinju macan tutul, tinju naga, tinju bangau, tinju ular, dan seterusnya. Gerak kaki yang luar biasa ditampilkan, dan pada saat yang sama, tinju yang tak terhitung jumlahnya diledakan dalam kehampaan. Di udara, tampaknya ada hantu harimau, citah, naga, burung bangau putih, ular berbisa, dan sebagainya, mengaum di kehampaan, memancarkan momentum yang dahsyat, dan terjadi ledakan-ledakan di udara. Sekarang kekuatan pukulan biasa lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya, sangat tirani. Bahkan jika tinju lima bentuk hanyalah teknik kepalan dasar, tetapi telah mencapai alam kesempurnaan, ditambah dengan kekuatan siaping dari lapisan surgawi ke delapan, itu cukup untuk merobek monster dan mengguncang bumi. Ho! Ketika siaping selesai berlatih tinju lima bentuk, ruang terbuka sudah berantakan, anggota tubuh dan tulang yang patah ada di mana-mana, ada lubang di tanah, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Seolah-olah mereka telah mengalami tembakan sengit. Dirusak, itu sangat menakutkan. Benar saja, sembilan lapisan seniman bela diri surgawi lebih kuat dari yang sebelumnya, dan semakin belakangan, semakin besar celahnya, dan tentu saja, semakin sulit untuk ditembus. Siaping menghela nafas. Meskipun perbedaan antara lapisan surgawi ke-7 dan lapisan surgawi ke-8 hanya satu bidang, perbedaan kekuatannya jauh lebih besar, bahkan lebih besar dari jarak antara lapisan surgawi ke-6 dan lapisan surgawi ke-7. Bahkan jika Anda mencapai sembilan surga murid bela diri dan menghubungkan sembilan meridian, sembilan sembilan kembali ke-1, melalui seratus meridian, dan mengintegrasikannya menjadi satu, kekuatan Anda akan berubah bahkan lebih menakutkan, dan jumlah kesejati akan meningkat secara geometris. Namun, bahkan lebih sulit untuk menerobos. Beberapa orang menghabiskan lebih dari 10 tahun dan mungkin tidak dapat naik dari lapisan surgawi ke-8 ke lapisan surgawi ke-9, dan mereka terjebak di alam ini. Namun, saya telah mengkonsumsi tiga buah darah merah, dan tubuh saya telah memperoleh sejumlah besar energi. Itu telah menyelamatkan saya banyak usaha dalam mengumpulkan truki, dan saya tidak perlu perlahan-lahan menyerapki spiritual dunia. Titik-petik 2 Siaping meremas tinjunya Selama aku bisa sepenuhnya memurnikan energi buah darah merah di tubuhku, maka aku akan dipromosikan ke lapisan surgawi ke-9 murid bela diri. Ini adalah manfaat dari harta karun surga dan bumi yang misterius. Mendapatkan satu sudah cukup untuk menyelamatkan seorang ahli seni bela diri biasa selama lebih dari 10 tahun usaha. Ini juga mengapa begitu banyak seniman bela diri ingin mendapatkannya. Siaping, kamu di mana? Tiba-tiba, suara Jiang Yaru terdengar dari dalam gua. Dia terdengar sangat cemas. Hem, sosok Siaping melintas, dan dia segera kembali dari tanah datar. Dengan beberapa lompatan, dia tiba di depan gua, dan segera melihat Jiang Yaru dan yang lainnya muncul di dalam gua. Apa yang salah? Apa masalahnya? Siaping memandang Jiang Yaru dan yang lainnya. Mereka sekarang berpakaian rapi, tetapi wajah mereka menunjukkan ekspresi yang bermartabat, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah, baru saja, Siaping dan yang lainnya pergi berburu binatang buas, ingin mempersiapkan sarapan hari ini. Tapi di sepanjang jalan, mereka menemukan benda ini di sekitar hutan. Dia mengeluarkan sepotong kulit pohon dari tubuhnya, dan sepertinya ada beberapa kata yang tertulis di atasnya. Siaping menatapnya, dan berkata, hubungi saya pada siang hari. Siaping, datanglah ke pegunungan tengah pulau binatang, atau teman sekelas dan alumni Anda akan dibantai satu per satu. Untuk setiap menit Anda terlambat, satu akan terbunuh. Kata-kata ini mengungkapkan niat membunuh yang pekat, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kulit pohon ini ada di mana-mana di hutan, hampir di sekitar pulau binatang. Curong menebak, mungkin para bandit itu tidak bisa menemukan keberadaanmu, jadi mereka menggunakan cara kotor ini untuk memaksamu keluar. Semua gadis sangat marah. Para bandit ini terlalu tercelah. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan mereka, jadi mereka benar-benar menggunakan metode kotor seperti itu. Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan melakukan kejahatan begitu saja? Sangat bisa dibayangkan bahwa begitu mereka muncul di pegunungan tengah pulau binatang, mereka pasti akan dikepung dan diserang oleh para bandit itu. Saat itu, mereka akan diburu oleh para bandit itu dan mati tanpa penguburan. Siaping, abaikan permintaan para bandit itu. Roland berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, para guru akan kembali dalam dua hari dengan pesawat ruang angkasa. Pada saat itu, ketika para pejuang perang tiba, para bandit ini pasti akan mati tanpa penguburan. Tidak seorang pun akan dapat untuk melarikan diri. Saat ini, mereka bahkan lebih cemas daripada kita. Namun, ada juga beberapa gadis yang terdiam. Jika mereka tidak muncul, siswa lain pasti akan mati. Namun, mereka tidak begitu mulia untuk membuang hidup mereka demi siswa lain. Siaping, di sisi lain, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Para bandit ini benar-benar bodoh. Mereka berpikir bahwa menggunakan metode semacam ini akan dapat memaksanya keluar. Jika para bandit itu menangkap seseorang yang dia kenal, mungkin dia benar-benar akan dipaksa untuk pergi. Namun, orang-orang yang ditangkap oleh para bandit itu semuanya membencinya sampai ke tulang. Bagaimana dia bisa pergi dan menyelamatkan mereka? Lagi pula, tidak ada manfaatnya menyelamatkan mereka. Dia mungkin juga membiarkan para bandit itu membantai para siswa ini. Namun, tangannya sedikit gatal sekarang. Dia ingin menguji kemampuannya, dan mungkin para bandit ini adalah target terbaik. Kalian sembunyi sekarang. Aku akan bermain dengan para bandit itu. Siaping berkata kepada Jiang Yaru dan yang lainnya. Jiang Yaru terkejut, apakah kamu benar-benar ingin pergi sendiri? Ini jebakan. Jangan bodoh. Setelah Anda pergi, Anda pasti akan dikepung dan diserang oleh para bandit itu. Ya, kamu tidak bisa pergi. Orang harus tahu batas mereka, kata curong dengan suara rendah, jika kamu tahu bahwa kamu membuang hidupmu, kamu bukan pahlawan, kamu hanya seorang pahlawan. Bodoh. Tidak, tidak, tidak. Siaping melambaikan tangannya, aku tidak berencana jatuh ke dalam perangkap bandit itu. Aku terlalu malas untuk menunggu selama dua hari. Aku ingin melenyapkan bandit itu sekarang. Jika para bandit itu terus hidup, mereka akan merusak pemandangan. Merusak pemandangan. Jiang Yaru dan yang lainnya memandang Siaping tanpa berkata-kata. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Curong bertanya dengan rasa ingin tahu. 102. Di tengah pulau binatang, di puncak gunung. Ratusan mahasiswa ditangkap dan diikat di tanah. Mereka semua memiliki memar di wajah mereka dan tampak menyedihkan. Mereka semua ditangkap oleh resimen Cita. Kemarin, karena Siaping telah mencuri buah darah merah, grup Cita sangat marah. Mereka bersumpah untuk menemukan Siaping dan mencabik-cabiknya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Siaping akan bertemu dengan siswa lain. Pada akhirnya, para siswa itu tidak beruntung. Mereka semua ditangkap hidup-hidup dan tidak bisa melarikan diri. Mereka yang ingin melawan dipukuli oleh para bandit ini. Namun, resimen Cita tidak puas karena tidak dapat menemukan pelakunya, Siaping. Berengsek. Pemimpin resimen Cita, Lin Bao, mengertakkan gigi. Di mana bajingan itu bersembunyi. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Dia sangat marah sehingga dia tidak tidur sepanjang malam hanya untuk menemukan Siaping. Namun, pulau binatang itu terlalu besar. Itu 100 ribu kilometer persegi dan ada hutan di mana-mana. Jika seseorang ingin bersembunyi, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bajingan itu pengecut. Dia berani mencuri barang-barang kita, tapi dia tidak berani keluar. Jika dia punya nyali, keluar dan bertarunglah bersama kami selama 300 ronde. Begitu kita menemukan bajingan itu, kita akan segera mencabik-cabiknya. Tidak, ayo siksa dia selama setengah jam dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Sekelompok bandit mengamuk. Untuk menemukan bajingan itu, mereka telah melintasi gunung dan jurang entah berapa lama. Sekarang, mereka semua memiliki mata panda dan sangat mengantuk. Namun, ini tidak masalah. Kebencian mereka terhadap Siaping lebih besar dari apapun. Mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jangan khawatir, kami telah menempatkan banyak informasi di sekitar hutan. Selama dia melihatnya, dia akan tahu bahwa kami telah menangkap banyak teman sekelasnya dan bahkan aluminya. Lin Bao mengepalkan tinjunya. Selama anak itu memiliki sedikit hati nurani, dia pasti akan menyerah dan dengan patuh datang ke puncak gunung untuk dibunuh oleh kita. Ini adalah rencana jahat untuk menggunakan para siswa sebagai sandera. Sejujurnya, meski rencana ini sudah tua, selalu berhasil. Terkadang, bandit ini menggunakan sandera untuk mengancam polisi dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia percaya bahwa anak itu juga seorang siswa dan pasti berhati lembut dan tidak mau melihat teman sekelasnya mati. Tapi sekarang sudah hampir tengah hari, dan bocah itu sama sekali tidak berniat untuk muncul. Apa yang harus kita lakukan ketika saatnya tiba? Beberapa bandit khawatir anak itu tidak melihat pesan yang tertinggal di hutan. Jika itu masalahnya, maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Mereka akan menggoda orang buta. Lin Bao dengan dingin mendengus. Kita berada di dunia bawah, jadi kita harus menepati janji kita. Jika kita mengatakan akan membunuh mereka setelah waktunya habis, maka kita akan membunuh mereka. Lagi pula, jika bocah itu tidak muncul di siang hari, kita akan membantai para idiot ini. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dalam yang membuat orang gemetar ketakutan. Ketika sekelompok siswa mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka mulai gemetar tak terkendali. Tidak, 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 bos, bajingan itu tidak punya hati nurani. Dia orang jahat, tidak ada yang lebih buruk dari dia di dunia ini. Bajingan itu tidak akan datang untuk menyelamatkan kita. Kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Ketika Hansan dari sekolah mendengah Zheng dan mendengar kata-kata Lin Bao, dia sangat ketakutan hingga matanya menjadi hijau, dan dia berteriak dengan sedih. Benar, benar, ingin menggunakan kita untuk mengancam siaping yang tak tahu malu itu hanyalah mimpi. Semua orang di sini memiliki permusuhan dengannya. Kami sangat membencinya. Mengapa dia datang untuk menyelamatkan kami? Bocah itu tidak sabar menunggu kita mati. Saat dia mendengar bahwa kita tertangkap, mungkin dia akan menendang kita saat kita jatuh. Dia bahkan mungkin membuka sampahnya untuk merayakannya. Bos, kamu harus berpikir dua kali. Tidak ada gunanya menangkap kami untuk mengancam siaping. Benar-benar tidak berguna. Sekelompok siswa berteriak keras, merasa sangat dirugikan. Mereka hanya mengalami bencana yang tidak pantas mereka terima. Karena bajingan siaping itu, mereka benar-benar ditangkap oleh kelompok bandit yang marah ini. Terutama para siswa balai seni bela diri Wu Wei, semuanya ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa bajingan ini adalah dewa wabah, tetapi mereka tidak menyangka akan terpengaruh oleh bajingan tak tahu malu ini setelah bersembunyi begitu jauh. Siapa yang lebih sial dari mereka? Diam. Lin Bao menata para siswa ini. Kamu masih terbaring di sini. Kalian semua teman sekolah. Bagaimana hubunganmu dengannya bisa buruk? Apakah kamu ingin mengertaku karena aku tidak belajar selama bertahun-tahun? Sekelompok bandit memandangi para siswa ini dengan mencibir, mengira orang-orang ini berbohong. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat bertahan hidup dengan mengatakan bahwa mereka adalah musuh siaping? Mereka tidak mudah dibodohi oleh pihak lain. Hansan sangat dirugikan. Tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang buruk dengan siaping. Dia dengan cepat berkata, Bos, Anda harus mempercayai kami. Kita semua memiliki dendam terhadap siaping. Ini benar. Kamu tidak tahu bajingan itu hanyalah pria yang menjijikan. Semua orang ingin membunuhnya. Kita semua ingin memukulinya. Kuharap dia tidak beruntung. Sekelompok siswa mengangguk serempak. Mereka semua sangat setuju dengan poin ini. Ini adalah pendapat bulat yang langka. Bagaimana denganmu? Kudengar kamu adalah siswa SMP ke-95. Kamu semua adalah teman sekolah di sekolah yang sama. Kamu pasti memiliki hubungan yang baik dengannya. Limbao menatap sekelompok siswa sekolah menengah ke-95 dengan tatapan tajam di matanya. Mereka adalah Siong Batian, Tao Yun, Gao Seng, Hong Yu, dan lainnya. Orang-orang ini juga sangat sial. Mereka ingin pergi berburu beberapa binatang buas, tetapi mereka secara tidak sengaja ditangkap oleh kelompok cita yang marah di tempat dan dipukuli dengan kejam. Sekarang mereka memar dan bengkak. Tidak, aku benci bocah itu sampai ke tulang. Siong Batian berkata dengan sedih dan marah, bocah itu pernah memukuliku di arena dan mengirimku ke rumah sakit selama seminggu. Bajingan itu juga memberiku nama panggilan, Blockhead. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang memanggilku Siong Batian. Mereka semua memanggilku Blockhead. Saya dulu adalah tuan kecil di sekolah. Tidak ada yang berani memprovokasi saya. Sejak aku dipukuli olehnya, tidak ada yang takut padaku. Lagi pula, siapa yang akan takut pada orang bodoh? Dia melihat ke langit dan meraung. Saya juga, saya juga dipukuli. Saya pergi ke rumah sakit selama seminggu dan menghabiskan lebih dari 100 ribu untuk biaya pengobatan. Gao Seng juga tampak sedih dan dengan cepat menjauhkan diri dari Siaping. Aku yang terburuk. Tao Yun menangis. Saat itu, saya dipermalukan olehnya di arena. Saya dipukuli habis-habisan. Akhirnya, saya meninggalkan arena sambil menangis. Belakangan, saya disebut cengeng oleh teman sekelas saya. Sekarang saya ditertawakan ketika saya keluar. Mereka bilang saya seorang wanita. Saya benci dia sampai ke tulang. Teriakannya sedih dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Menurut mata jahat para penjahat kejam seperti kelompok cita, mereka dapat langsung melihat bahwa orang-orang ini tidak bertindak. Siaping ini, setiap orang berhak menghukumnya. Aku tidak menyangka bahkan orang-orang dari sekolah yang sama akan dibunuh olehnya. Coba pikirkan, mereka semua dari sekolah yang sama. Secara alami, ada peluang bagus untuk bertemu dengannya. Bajingan itu mungkin tidak senang menindas teman-teman sekelasnya, dan dia mulai membawa bencana ke kolam ikan dan menyakiti orang-orang dari sekolah lain. Sial, itu sebabnya kami sangat sengsara dan dipukuli olehnya beberapa kali. Apakah tidak ada yang menghukum pengganggu seperti itu? 103. Aku tidak menyangka akan ada orang di dunia ini yang bahkan lebih biadab dari kita, grup cita. Petik 2 Mendengar kata-kata para siswa ini, seorang bandit melihat ke langit dan menghela nafas. Tampaknya siaping ini hanyalah musuh publik. Cepat atau lambat, dia akan menjadi penjahat yang dicari. Siapa tahu, dia bahkan mungkin lebih terkenal dari kita di masa depan dan bahkan lebih ganas. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata siswa ini, dia merasa sedikit simpati. Bandit lain juga tidak bisa membantu tetapi menganggupkan kepala. Siaping ini sepertinya memiliki catatan kriminal, tidak heran dia begitu tercelah. Dia bahkan mencuri buah darah merah mereka dan membunuh orang-orang mereka. Pemimpin resimen cita, Limbao, sedikit tercengang. Mengapa orang ini begitu penuh kebencian? Jika memang benar demikian, lalu apa gunanya dia menangkap para siswa ini untuk mengancam pihak lain? Anda-anda gelombang-gelombang. Tepat pada saat itu, salah satu bandit terkejut. Itu karena komunikatornya berdering. Dia langsung berkata, Bos, komunikator saya berdering. Seseorang ingin menghubungi kami. Apa? Kilatan dingin melintas di mata Limbao. Jawab segera. Mungkin bocah itu. Bandit itu menganggup dan segera menjawab panggilan itu. Seperti yang diharapkan, suara siaping terdengar melalui komunikator. Halo, apakah ini pasukan cita? Saya siaping. Sejujurnya, jangan menggertak teman sekelas dan teman saya. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Apakah kamu mengerti? Banyak bandit yang langsung bersemangat. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi mereka semua sangat gembira. Karena pihak lain peduli dengan teman sekolah mereka, maka ada sesuatu untuk dibicarakan. Namun, ada juga beberapa bandit yang memandang para siswa ini dengan ganas karena orang-orang ini baru saja mengatakan bahwa mereka memiliki dendam dengan siaping dan tidak mungkin menyelamatkan mereka. Namun, apa yang terjadi sekarang? Siapa yang berbohong? Melihat tatapan ganasnya, Hansan dan yang lainnya memucat. Mereka membenci siaping sampai mati. Jangan khawatir, selama kamu dengan patuh datang ke pegunungan tengah pulau binatang dan menyerahkan tiga buah darah merah, teman sekelas dan teman sekolahmu secara alami akan baik-baik saja. Jika tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Nada Limbao dipenuhi dengan kedinginan. Apakah aku akan mati? Suara siaping sepertinya dipenuhi rasa takut, dan ekspresinya tegas. Saya memperingatkan Anda, tidak masalah jika Anda menyakiti orang lain, tetapi Anda tidak dapat menyakiti Hansan dari SMA Zengde. Orang itu telah menjadi teman baik saya selama bertahun-tahun, teman saya selama hidup dan mati. Dulu, aku jatuh cinta dengan pacarnya, tapi demi persahabatan kami, dia dengan tegas putus dengannya dan membantu kami. Itulah persahabatan kami. Kamu bisa menyentuh siapapun kecuali Hansan, mengerti. Dia memperingatkan anggota resimen Cita, secara khusus menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari SMA Zengde dan bukan dari SMA lainnya. Teman hidup dan mati, memberikan pacarnya. Mendengar ini, kelompok bandit itu terkejut. Beberapa saat yang lalu, bocah ini mengatakan bahwa dia sangat membenci siaping, dan hanya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi? Sial, kemampuan aktingmu sangat bagus. Kamu bahkan menipu kami dengan tangan-tangan tua. Anak muda saat ini luar biasa. Gelombang baru sungai yang semedorong ombak lama, dan ombak lama mati di pantai. Salah satu bandit menghela nafas, menatap Hansan dengan kejam. Hatinya dipenuhi amarah karena ditipu. Hansan sangat marah hingga dia hampir mati. Jika siaping berdiri di depannya, dia pasti akan melawan bajingan itu sampai mati. Bagaimana ini mencoba menyelamatkannya? Dia jelas berusaha membunuhnya. Tidak, 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 tidak seperti itu. Aku sama sekali tidak mengenal bajingan itu. Kami baru pertama kali bertemu beberapa hari yang lalu. Itu benar. Kamu harus percaya padaku, percayalah padaku. Hansan berteriak pada dirinya sendiri dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Dengan keras, seorang bandit melangkah maju dan meninju. Bahkan gigi depan Hansan patah, dan darah berceceran. Dia berkata dengan marah, kami adalah teman hidup dan mati. Anda bahkan rela memberikan pacar Anda kepada saudara laki-laki Anda. Persahabatan macam apa itu? Anda, F. Asterisking mengatakan bahwa kami baru bertemu beberapa hari yang lalu. Kau sangat pandai berbohong. Aku hampir tertipu olehmu sebelumnya. Ah, siaping, aku akan membunuhmu. Hansan meraung ke langit. Dia sangat kesal. Jika bukan karena mulut besar bajingan ini, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bunuh A.S.Q. Masih berpura-pura, dengan keras, bandit lain meninju Hansan lagi, membuatnya terbang. Kedua matanya bengkak, berubah menjadi mata panda. Suara siaping terdengar lagi, ada juga kekasih masa kecilku si Yong Batian. Dia adalah teman baikku selama bertahun-tahun. Kami memakai celana yang sama. Ketika aku masih kecil, dia sering memberiku mainannya untuk dimainkan. Kami adalah teman dari delapan generasi. Kamu juga tidak bisa menyentuhnya. Oh benar, ada juga Tao Yun. Kakaknya sekarang adalah pacar ketigaku. Dia adalah iparku. Kamu juga tidak bisa menyentuhnya. Kalau tidak, adik perempuannya yang cantik akan melawanku sampai mati. Goldman Sachs dan Hong Yu adalah teman baikku selama tiga tahun. Kami belajar keras dan pergi ke pelacuran bersama. Hubungan kami sangat dekat. Titik. Dia menunjukkan beberapa nama berturut-turut, mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengannya dan mereka tidak dapat menyentuh mereka. Kalau tidak, ketiga buah darah merah tidak akan datang. Namun, semakin siaping berkata, semakin kesal para bandit itu. Paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Mata mereka sangat ganas saat mereka menatap para siswa itu. Lingkungan dipenuhi dengan suasana yang menindas. Anak-anak muda luar biasa. Kemampuan akting mereka luar biasa. Lingbau, bos dari kelompok Cita, berkata dengan lemah, Apakah menurutmu kami orang tua kasar tidak cukup belajar dan putus sekolah, seperti orang bodoh dan muda ditipu olehmu dengan beberapa kata. Namun, kamu benar-benar luar biasa. Kalian semua memenuhi syarat untuk masuk ke universitas kelas 1. Kamu sangat pandai menipu orang sebelum kamu lulus dari sekolah menengah. Sungguh menakjubkan. Saya pribadi mengagumi kemampuan akting Anda. Semakin tenang nadanya, semakin banyak orang di sekitarnya yang bisa merasakan kemarahan di hatinya. Sebagai penjahat buronan, penjahat buronan yang sangat terkenal, dan juga bos dari begitu banyak bandit, dia memiliki banyak informasi dan kejahatan yang dia lakukan sulit untuk ditulis. Bos bandit seperti itu sebenarnya telah ditipu oleh beberapa siswa sekolah menengah nakal, dan bahkan telah ditipu untuk berlarian berputar-putar seolah-olah mereka bodoh. Penghinaan macam apa ini? Keluarkan mereka dan kalahkan mereka selama setengah jam. Lingbau berkata dengan ringan. Tidak, 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 bukan seperti itu. Kami benar-benar bermusuhan dengan Siaping itu. Bajingan itu bohong. Dia bohong. Dia orang jahat yang penuh nanah. Dia bersalah atas segala jenis kejahatan. Bos, kamu harus mempercayai kami. Jangan percaya kata-kata Bajingan Siaping itu, bahkan tanda bacanya pun tidak. Siaping yang tak tahu malu, jika kami benar-benar mati, kami tidak akan melepaskanmu bahkan jika kami menjadi hantu. Sekelompok siswa meratap kesakitan dan membenci Siaping sampai ke tulang. Namun, tidak peduli bagaimana mereka meratap dan berjuang, tidak ada bandit yang akan mempercayai apapun yang mereka katakan. Mereka mengira itu semua akting, jadi mereka menyeret mereka satu per satu dan memukuli mereka. Setelah pemukulan selesai, para siswa ini tidak dapat dikenali lagi. Bahkan orang tua mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Tidak bisakah kata-katanya dipercaya? Mata Lingbau menunjukkan sedikit rasa dingin. Apakah aku membutuhkan kalian para siswa untuk mengajariku hal semacam ini? Saya sudah melakukannya. Bos, pada saat ini, seorang bandit datang dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah menemukannya. Sinyal dari alat komunikasi berada di lembah yang jaraknya 3 km. Anak itu bersembunyi di sana. Ayo pergi dan bunuh dia bersama. 104. Di sebuah lembah. Elit resimen cita semuanya keluar. Mereka tersebar di setiap sudut dan mengelilingi lembah. Mereka mengepungnya dari segala arah secara diam-diam, tidak membiarkan siapapun menemukan mereka. Apakah itu di sini? Lingbau menatap lembah. Seorang bandit mengangguk. Iya, di sini. Sinyalnya datang dari sini. Anak itu belum pergi. Dia tidak tahu bahwa sinyal alat komunikasinya telah bocor. Dia mungkin mengira dia bisa menawar dengan kita. Dia mengungkapkan senyum dingin, seperti yang diharapkan dari seorang siswa tanpa pengalaman dalam masyarakat. Mencoba bernegosiasi dengan bandit seperti mereka seperti menari dengan ular berbisa. Nyatanya, mereka tidak berniat bernegosiasi dengan anak ini. Mereka hanya ingin menemukan lokasinya dan menembak mati dia. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia telah membunuh begitu banyak anggota resimen cita, tidak mungkin dia bisa selamat. Serang dan bunuh anak itu. Di bawah komando Lingbau, para elit menyerbu ke lembah, menangkap bocah itu, dan memotong-motong mayatnya. Wuss. Para elit resimen cita memegang senjata di tangan mereka saat mereka maju dengan cepat. Mereka bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, masing-masing seperti seekor cita. Namun, ketika mereka memasuki lembah, mereka semua terpana. Tidak ada siapa-siapa. Salah satu bandit tercengang. Dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di lembah. Anak itu, Xia Ping, sepertinya telah menghilang dari tempat ini. Salah satu bandit bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa sinyal datang dari lembah ini? Lihat, ada sesuatu di tanah. Seorang bandit bermata tajam segera menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu di tanah. Sekelompok orang segera mengepungnya. Tiba-tiba, dua perangkat komunikasi muncul di tanah kuning. Mereka diikat oleh cabang, yang satu jelas bertanggung jawab untuk menghubungi resimen cita, sementara yang lain setara dengan perangkat estafet. Itu bertanggung jawab untuk mentransmisikan suara. Dengan kata lain, pihak lain memiliki setidaknya tiga perangkat komunikasi. Bajingan itu menggunakan perangkat ketiga untuk mengirimkan suara. Ini membuat mereka salah mengira bahwa anak itu ada di lembah. Sialan, kita telah dipermainkan. Salah satu bandit memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia merasakan penghinaan. Mereka telah memobilisasi begitu banyak orang untuk datang ke sini, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Limbau tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat saat matanya terbakar amarah. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menemukan keberadaan bocah itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan dapat menemukan alat komunikasi. Bos, lihat, sepertinya ada sesuatu yang tersisa di sana. Salah satu kereman juga memperhatikan ada sebatang kulit pohon di sebelah komunikator. Ada beberapa kata yang tertulis di sana. Limbau mengulurkan tangan dan mengambilnya. Di atasnya tertulis, pasukan cita dimakamkan di sini. Sialan, kita telah ditipu. Lari, melihat kata-kata ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mati-matian berteriak agar para bandit di sekitarnya melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, bom yang terkubur di lembah tiba-tiba meledak. Ratusan ton bahan peledak meledak pada saat bersamaan, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang lembah. Area dalam radius beberapa ratus meter rata dengan tanah. Langit berguncang dan bumi berguncang. Bandit terdekat tertangkap basah dan langsung terbunuh oleh ledakan tersebut. Tubuh mereka tercabik-cabik dan mereka mati tanpa penguburan. Seluruh lembah dikelilingi asap hitam tebal, dan bebatuan gunung hancur, menciptakan kawah besar. Awan jamur hitam muncul di langit, menyebabkan beberapa kilometer di sekitarnya merasakan getaran yang hebat. Wuss! Pada saat ini, Xia Ping, Jiang Yaru, Curong, dan yang lainnya muncul di atas sebuah gunung kecil, melihat kekuatan ledakan di lembah. Luar biasa! Curong tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia memandang Xia Ping dengan tak percaya. Bagaimana kamu bisa melakukan gerakan ini? Anda benar-benar membuat jebakan seperti itu dan mengirim bandit ini ke surga dalam sekejap. Gadis-gadis itu juga tidak bisa tidak memandang Xia Ping dengan kagum. Awalnya, terlalu sulit untuk sepenuhnya memusnahkan para bandit ini. Mereka memiliki senjata berat dan banyak ahli di dalamnya. Jika mereka mendekat, satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah kematian. Tapi Xia Ping justru melakukan sebaliknya. Dia sengaja membuat jebakan di lembah, menanam sejumlah besar bahan peledak terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memancing para bandit ini ke lembah. Siapa sangka rencana ini akan benar-benar berhasil? Para bandit itu terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menangkap Xia Ping, tetapi siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi jebakan yang akan membuat mereka kehilangan nyawa? Benar-benar luar biasa! Jiang Yaru juga mau tidak mau mengakui bahwa rencana ini sangat cerdas. Bahkan dia tidak memikirkan metode seperti itu. Dia benar-benar bersekongkol melawan bandit-bandit itu. Tidak ada satu langkah pun yang salah. Dan dia bahkan menggunakan peralatan yang mereka peroleh dari para bandit, seperti bahan peledak, alat komunikasi, dan sebagainya, sebagai jebakan sederhana. Ini bahkan lebih menakjubkan. Bukan apa-apa. Bukankah semua pertunjukan polisi seperti ini? Xia Ping menggosok dagunya, mengagumi kembang api. Dia juga tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Saat menjalankan rencana ini, dia hanya ingin mencobanya. Tidak masalah apakah itu berhasil atau tidak, tetapi kenyataan membuktikan bahwa para bandit itu memang jatuh cinta padanya. Acara Polisi Jiang Yaru dan yang lainnya semua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Xia Ping. Namun, ini tidak menghentikan mereka untuk mengagumi Xia Ping. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga lebih unggul dari yang lain dalam hal kecerdasan. Hanya saja dia agak menyebalkan, bejat tanpa malu-malu, dan mulutnya juga sangat beracun. Para bandit ini sudah mati semua. Guru mungkin akan segera datang, desah salah seorang gadis. Dia merasa langit akhirnya cerah setelah badai, dan dia akhirnya bisa meninggalkan tempat yang penuh dengan mimpi buruk ini. Tidak, itu tidak benar. Jammernya belum dihancurkan. Sinyal kita tidak bisa keluar. Ekspresi curong berubah. Dia bisa merasakan bahwa sinyal arloginya masih belum bisa keluar. Apa? Semua gadis terkejut. Mungkinkah bom sekeras itu tidak mampu menghancurkan Jammer? Atau mungkinkah Jammer itu tidak ada di bandit-bandit ini, tapi disembunyikan di suatu tempat? Xia Ping. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan. Itu seperti raungan binatang buas yang terluka dalam keputus asaan. Kemarahan mencapai puncaknya, dan seluruh atmosfer dipenuhi dengan aura yang sangat menindas. Suara mendesing. Sosok hangus ditembakkan dari lembah seperti bola meriam, langsung menuju ke puncak gunung. Kecepatannya sangat cepat, dan dia merobek udara. Dan orang ini adalah pemimpin pasukan cita, Lin Bao. Dia masih hidup. Lin Bao tidak bisa menahan amarahnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan kepalanya berdiri tegak, mengeluarkan bau terbakar. Namun, tubuhnya juga memancarkan aura yang sangat berbahaya. Murid Jiang Yaru dan yang lainnya menyusut. Mereka merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Meskipun dia terluka, dia sepertinya masih memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. 105. Xia Ping, kamu pantas mati. Kamu membunuh begitu banyak saudaraku. Kamu pantas mati. Lin Bao, pemimpin grup cita, sekarang sangat marah. Dia menatap Xia Ping. Tidak ada yang tahu betapa marahnya dia saat ini. Karena kecerobohannya, dia jatuh ke dalam perangkap bocah sialan ini, menyebabkan hampir semua elit grup cita terkubur. Hanya sedikit yang selamat. Bahkan dia sendiri telah meminum Frenzy Demon Peel untuk menstimulasi potensi tubuhnya dan untuk sementara naik ke ranah Marsial Warrior setengah langkah. Dia memiliki refleks dan kecepatan manusia super untuk menghindari pemboman bom-bom ini. Aku pantas mati. Mendengar ini, Xia Ping tertawa dingin, kamu satu-satunya yang diizinkan membunuh kami, tapi kami tidak diizinkan untuk melawan. Kamu terlalu naif. Atau apakah Anda memandang rendah kami? Hati-hati. Mata curong berkedip, saya merasa aura di tubuhnya sangat tidak biasa. Ini bukan hanya lapisan kesembilan murid bela diri, tetapi juga kekuatan alam prajurit bela diri. Tapi anehnya, kekuatan ini tidak stabil. Sepertinya akan jatuh kapan saja. Gadis-gadis itu semua merasakan bahwa aura limbau ini tidak biasa. Itu seperti binatang yang terluka. Meskipun berada di ambang kematian, itu penuh dengan ancaman. Tidak ada yang tahu siapa yang akan digigit sampai mati. Aku pernah mendengar tentang pil yang disebut pil iblis frenzit. Jiang Yaru berkata dengan sungguh-sungguh, pil ini dapat merangsang potensi tubuh, memungkinkan para ahli dari lapisan kesembilan untuk sementara melangkah kerana prajurit bela diri setengah langkah. Tapi efek sampingnya sangat bagus. Itu membutuhkan lebih dari 10 tahun umur, dan bahkan mungkin memotong harapan untuk memasuki dunia martial warrior. Saya pikir bandit ini seharusnya meminum pil yang sama, jadi kita harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, Limbao mencibir, seperti yang diharapkan dari siswa Tok. Tok. Kamu telah mengerjakan pekerjaan rumahmu dengan baik. Itu benar. Untuk bertahan dari ledakan ini, aku tidak punya pilihan selain meminum pil iblis frenzit untuk meningkatkan kekuatanku untuk sementara. Tapi mengambil pil iblis frenzit yang berharga ini berarti 10 tahun umurku telah hilang, dan akan sulit bagiku untuk maju kerana prajurit bela diri dalam kehidupan ini. Untuk membunuhmu, aku menyianyiakan masa depanku dan membakar umurku. Apa kau tahu seberapa besar kebencian yang ada di hatiku saat ini? Aku, Limbao, bersumpah akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabikmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi saudara-saudaraku yang sudah mati? Dia meraung dengan suara serak, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, tubuh Limbao bergerak. Seperti macan tutul gila, dia merobek udara dan berlari, hanya menyisakan bayangan di udara. Sangat cepat, Jiang Yaru dan yang lainnya semuanya ngeri. Kecepatan seperti ini telah melampaui kekuatan dari lapisan surgawi ke-9. Itu tidak terlihat dengan mata telanjang, seperti badai. Mati. Limbao meraung marah dan meninju. Dia menggunakan teknik tinju pamungkasnya, Matt Leopard Godly Fish, Thunder Leopard Devor. Ini hampir merupakan puncak dari pergerakan, di luar surga ke-9 dari alam murid bela diri, sangat dekat dengan yang kuat dari alam prajurit bela diri. Ukulan ini mengandung semua kekuatan yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya, dan itu mengandung kebencian yang mengerikan. Ki sejati di tubuhnya terbakar dengan gila-gilaan, dan darahnya tampak mendidih. Raungan cita terdengar samar-samar di udara. Jika orang biasa menghadapi pukulan ini, kaki mereka akan berubah menjadi jelibahkan sebelum mencapai mereka. Hati-hati. Jiang Yaru dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis. Mereka semua bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan itu. Mereka pasti tidak bisa menerimanya secara langsung. Kalau tidak, hati mereka pasti akan hancur di tempat, dan tubuh mereka akan terkoyak. Tapi Xiaoping tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dong. Pukulan itu mendarat tepat di dada Xiaoping, menyebabkan ledakan besar di tempat. Seluruh tanah sepertinya tidak mampu menahan benturan, dan retakan muncul satu demi satu. Bahkan tanah tempat Xiaoping berdiri memiliki lubang yang dalam, dan kakinya roboh. Seluruh gunung sepertinya terkena pukulan ini dan berada di ambang kehancuran. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lin Bawo menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berpikir bahwa pukulannya pasti akan berhasil. Selama dia memukul anak ini, hatinya pasti akan diledakkan olehnya, dan tidak akan ada cara baginya untuk hidup. Namun siapa sangka pukulannya memang mengenai dada pihak lain, namun tidak membunuh anak ini. Sebaliknya, dia merasa tinjunya telah mengenai bola kapas, terus-menerus melemahkan kekuatan tinjunya. Dan yang membuatnya merasa lebih ngeri adalah pukulan ini justru membuat pihak lain tidak mundur setengah langkah. Tapi bagaimana Lin Bawo bisa tahu bahwa Xia Ping telah mengembangkan teknik perlindungan tubuh bagian atas, teknik perlindungan tubuh utara kegelapan. Ketika dia berada di lapisan surgawi ketujuh, dia bisa menerima serangan dari lapisan surgawi kesembilan secara langsung tanpa kerusakan apapun. Ketika dia dipromosikan ke lapisan surgawi kedelapan, teknik perlindungan tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki ranah seniman bela diri tidak akan mampu membunuhnya dalam satu pukulan. Belum lagi Lin Bawo palsu. Dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri setengah langkah setelah memakan pil setan gila, yang bahkan lebih tidak mungkin untuk menyakitinya. Sebaliknya, itu masih membantunya berkultivasi. Pukulan ini lumayan, cukup kuat. Xia Ping memandang Lin Bawo dengan acuh tak acuh. Sama seperti itu, dia tiba-tiba bergerak. Tangan kanannya menamparkan ke udara, mengembunkan kekuatan besar 20 ribu jin, dan raungan naga sejati terdengar di kehampaan. Tidak-tidak-tidak. Lin Bawo menjerit melengking, dan wajahnya pucat. Dia datang ke sini untuk membunuh Xia Ping, bukan untuk memukul anak ini. Dia mendengar pihak lain memujinya, mengatakan bahwa pukulan ini tidak buruk. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Pukulan ini memadatkan kekuatan hidupnya, dan hampir tidak ada kekuatan yang tersisa. Itu berisi ide membunuh. Kekuatan lama baru saja pergi, dan kekuatan baru belum dihasilkan. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ledakan. Telapak tangan ini mengenai bagian atas kepala Lin Bawo dengan kuat. Dengan retakan, tulangnya pecah di tempat, dan bagian atas kepalanya robek. Kepalanya seperti semangka, dan darah menyebar. Dengan sekejap, seluruh tubuh Lin Bawo ditampar dengan keras ke tanah, dan tiba-tiba sebuah lubang berbentuk manusia muncul. Bumi bergetar, dan asap serta debu mengepul. Lin Bawo, mati. Ini, ini, Curong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Pukulan kebencian pemimpin bandit itu untuk balas dendam. Dia memadatkan kekuatan hidupnya dan meninju. Tapi anak ini hanya berdiri di sana, membiarkan bandit itu menyerangnya, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Sebaliknya, dia dibunuh oleh orang ini dengan pukulan backhand, dan kepalanya hancur. Pemimpin bandit ini mungkin tidak menyangka akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Jiang Yaru terdiam. Pemimpin bandit ini tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia pergi ke neraka. Untuk membunuh Xiaoping, dia mengambil pil setan gila dan kehilangan 10 tahun hidupnya, memotong harapan untuk maju ke dunia seniman bela diri. Tekad macam apa yang dia miliki. Tapi sekarang, dia dibunuh dengan pukulan backhand, seolah-olah dia sedang membunuh seekor lalat. Ini adalah perangkat interferensi, kan? Seharusnya tidak apa-apa asalkan aku menghancurkannya. Xiaoping tidak berpikir sebanyak wanita lain. Dia melangkah maju dan menemukan alat interferensi hitam di tubuh Lin Bao, dan menggantungnya di pinggangnya. 106. Pulau Hiburan Ini adalah sebuah pulau 20 km jauhnya dari Beast Island. Pulau itu dilengkapi dengan fasilitas hiburan. Ada bar, taman air, dan berbagai restoran gourmet. Apalagi pemandangannya indah dan air lautnya jernih. Banyak orang suka datang ke sini untuk berlibur. Sementara itu, sebuah pesawat luar angkasa diparkir di tempat parkir Pulau Hiburan. Kali ini, para guru, anggota kru, dan kapten pesawat ruang angkasa menikmati sepenuhnya selama 5 hari istirahat ini. Lagi pula, ini adalah waktu liburan yang langka. Saat ini, seorang anggota kru sedang bertugas di pesawat luar angkasa. Dia tertidur lelap dengan koran menutupi kepalanya. Di atas meja di depannya ada secangkir kopi panas yang mengepul dan roti susu yang setengah dimakan. Anda-anda-anda-anda gelombang-gelombang. Saat ini, alarm di pesawat luar angkasa langsung berbunyi. Itu bergetar hebat, menakuti anggota kru untuk melompat. Dia tidak sengaja menjatuhkan cangkir kopinya dan kopinya tumpah ke lantai. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah beberapa siswa tidak tahan dengan lingkungan yang keras di pulau binatang dan memutuskan untuk menyerah? Anggota kru menggosok matanya dan melihat titik-titik merah di layar. Munculnya titik merah berarti satu orang telah menyerah dan harus pergi menyelamatkan. Tunggu, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak titik merah? Hampir semuanya menyerah. Melihat titik-titik merah padat di layar, ekspresi anggota kru berubah drastis. Dia segera tahu bahwa hal-hal telah keluar dari kendali. Dalam persidangan sebelumnya, bahkan jika ada orang yang menyerah, itu tidak pernah mencapai tingkat penyitaan kolektif. Lagi pula, sinyal titik merah ini dikirim dua hari yang lalu, tapi kami baru menerimanya sekarang. Mungkinkah seseorang memblokir sinyal di pulau binatang? Memikirkan hal ini, rambut anggota kru berdiri tegak. Dia tidak tahu mengapa seseorang melakukan hal seperti itu, tetapi dia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Dia harus segera melapor ke Kapten. Tiga menit kemudian, pesawat ruang angkasa meninggalkan pulau hiburan dan menuju pulau binatang dengan kecepatan tercepatnya. Kapten, awak kapal, dan guru dari berbagai sekolah memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Awalnya, mereka masih menikmati pantai, air laut, dan makanan lezat di Entertainment Island. Namun karena berita ini, mereka harus segera kembali ke pesawat luar angkasa. Angkasa untuk menghadapi kejadian mendadak ini. Berengsek! Ekspresi Kapten Luo Jian sangat suram. Mengapa kami baru menerima sinyal marabahaya dua hari setelah para siswa mengirimkannya? Apakah Anda semua di sini untuk apa-apa? Maaf. Seseorang memblokir sinyal di pulau binatang dan bahkan mensimulasikan sinyalnya. Pada saat yang sama, kami ceroboh dan tidak memeriksa dengan hati-hati, jadi kami tidak menyadarinya. Anggota kru merasa malu. Ini adalah kelalaian tugas mereka. Hentikan omong kosong itu. Berapa lama lagi sampai kita mencapai pulau binatang? Kyuk Su menatap sang kapten, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dia tidak lagi ingin mencari tahu mengapa ini terjadi. Saat ini, dia hanya ingin mencapai pulau binatang sesegera mungkin dan menyelamatkan para siswa itu. Semua orang yang hadir tahu betapa seriusnya bagi para siswa untuk secara kolektif mengirimkan sinyal marabahaya. Sesuatu yang tidak dapat mereka tangani pasti telah terjadi. Itulah sebabnya mereka terpaksa meminta bantuan. Dengan kata lain, para siswa itu dalam bahaya. Ayo maju dengan kecepatan penuh. Kita akan tiba dalam tiga menit. Salah satu anggota kru segera menjawab. Suara mendesing. Tiga menit berlalu dalam sekejap mata. Kapal terbang tiba di atas Beast Island. Lihat, para siswa itu telah diikat. Mereka berada di puncak pegunungan di tengah pulau binatang. Menurut informasi yang dikirimkan oleh sinyal tersebut, kru menggunakan sistem pemindaian pesawat luar angkasa dan segera melihat sekelompok siswa diikat di puncak gunung. Wajah mereka bengkak dan memar, dan mereka sepertinya dipukuli dengan kejam. Tampaknya ada beberapa pria bersenjata di samping mereka. Para penjahat ini tidak pergi bersama Limbao. Lagi pula, mereka masih membutuhkan seseorang untuk mengawasi para siswa tawanan ini, jadi mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Oh tidak, para penjahat itu sepertinya telah menemukan sesuatu. Apakah mereka akan menyerang para siswa? Melihat gambar pemindaian, ekspresi Kapten Luo Jian berubah drastis. Dia telah melalui ratusan pertempuran dan langsung tahu bahwa para penjahat ini bukanlah orang baik. Pihak lain tahu bahwa mereka berada dalam situasi putus asa. Mereka masih berada di pulau terpencil dan tidak punya tempat untuk lari. Dalam keputus asaan mereka, mereka pasti ingin menyeret beberapa orang bersama mereka. Para siswa itu dalam bahaya. Buka pintu kapal terbang, kata Kyuk Su dengan dingin. Apa? Sekelompok orang memandang Kyuk Su dengan kaget. Kami 300 meter di atas tanah. Apa yang kamu coba lakukan dengan membuka pintu? Salah satu anggota kru menjadi pucat karena ketakutan. Dia memandang Kyuk Su dengan bingung, berpikir bahwa dia sudah gila. Kyuk Su mengabaikannya dan langsung melangkah maju. Dia menekan tombol darurat untuk membuka pintu kabin. Dengan sekejap, pintu kabin terbuka. Segera, embusan angin yang menakutkan bersiul dari luar. Suara mendesing. Sebelum orang-orang ini dapat memahami apa yang coba dilakukan Kyuk Su, dia melompat turun dari langit. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam, jatuh dari ketinggian 300 meter di atas tanah. Gila. Sekelompok orang menyaksikan dengan kaget saat salju musim gugur turun. Jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan seorang ahli di alam seniman bela diri akan dihancurkan sampai mati dan mati tanpa mayat yang utuh. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh Kyuk Su seperti bola meriam. Dia mencapai tanah dalam sekejap. Dengan keras, tanah berguncang dengan mengerikan, seolah-olah sebuah meteorit telah menghantam tanah. Dengan beberapa suara retakan, kakinya segera membuat lubang besar yang dalam. Ratusan retakan menyebar, memanjang beberapa kilometer, dan seluruh puncak gunung ditutupi dengan retakan yang padat. Beberapa bebatuan gunung bahkan hancur oleh hantaman dahsyat itu. Tapi Kyuk Su tidak terluka. Ini, ini, melihat hal tersebut, para penjahat yang tadinya hendak menembak para mahasiswa tersebut semuanya tercengang. Kapal terbang itu jelas masih 300 meter di atas tanah. Mengapa seseorang segera turun? Namun, para siswa yang mengira mereka sudah mati sangat gembira, terutama para siswa dari SMA 95. Dengan air mata berlinang, mereka berteriak kaget, Guru, Anda di sini. Jangan, jangan datang, atau aku akan segera menembak mereka. Para penjahat itu sangat ketakutan. Wanita ini hanyalah monster. Dia jatuh dari ketinggian 300 meter dan tidak terluka. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Tembak mereka. Di depan saya, Anda bahkan tidak punya waktu untuk menarik pelatuknya. Ada sedikit rasa dingin di mata indah kiuksu. Dengan tamparan telapak tangannya, seluruh dunia sepertinya telah memasuki musim dingin. Itu adalah dunia es dan salju, dan suhunya turun tajam. Bang, bang, bang. Para penjahat itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berkedip. Hanya dalam sekejap, mereka langsung diterpa arus dingin ini, dan seluruh tubuh mereka membeku menjadi es batu, berubah menjadi manusia es. Namun, siswa lain tidak terluka. Mereka bahkan tidak merasakan sedikitpun suhu dingin, menunjukkan keterampilan seni bela dirinya yang luar biasa. Dengan beberapa suara retak, angin bertiup, dan es batu penjahat ini hancur berkeping-keping. Terlalu, terlalu kuat. Banyak siswa tercengang. Mereka tidak percaya bahwa wanita cantik ini begitu kuat. 107. Guru. Pada saat ini, Xiaoping dan yang lainnya juga muncul. Jiang Yaru langsung menyapa guru kiuksu. Mereka semua merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa guru yang tampaknya biasa itu akan menjadi sangat kuat. Begitu dia bergerak, dia membunuh para bandit ini. Tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Kalian baik-baik saja. Kiuksu juga memandang Xiaoping dan yang lainnya dengan heran. Melihat orang-orang ini tidak terluka, dia langsung merasa sangat bahagia. Akhirnya, ada siswa yang tidak jatuh ke tangan para bandit itu. Guru, tentu saja mereka baik-baik saja. Kami yang tidak. Seseorang berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoping seolah ingin memakannya hidup-hidup. Kiuksu tercengang. Melihat pria yang terlihat seperti babi ini, dia bertanya, Kamu, siapa kamu? Apakah Anda juga seorang siswa sekolah menengah ke-95 saya? Guru, apakah Anda tidak mengenali saya? Saya Siong Batian. Orang itu berteriak dan segera mengungkapkan identitasnya. Mulut Kiuksu berkedut, Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Dia benar-benar tidak tahu bahwa orang ini adalah Siong Batian. Lagi pula, wajahnya terlalu mengerikan untuk dilihat. Itu tidak bisa dikenali. Ini semua salah Xiaoping. Siong Batian berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Jika dia tidak terluka parah, dia akan segera naik dan melawan Xiaoping sampai mati. Jangan sembarangan menggigit orang di sini. Aku tidak memukulmu. Xiaoping merasa sangat dirugikan. Siong Batian menjadi gila, kamu tidak memukulku, tetapi kamu berbicara omong kosong. Mulutmu lebih bau daripada kotoran anjing. Kamu memprovokasi para bandit itu untuk menyeret kami keluar dan memukuli kami selama setengah jam. Setengah jam penuh. Dia sangat sedih dan marah. Ini adalah setengah jam tergelap dalam hidupnya. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah dipukuli seperti ini? Jika bukan karena mulut besar Bajingan Xiaoping ini, mengatakan bahwa mereka adalah teman masa kecil, hal semacam ini tidak akan terjadi. Bajingan ini jelas ingin membunuhnya. Guru, hukum dia. Orang ini hanyalah setan. Dia tidak membayar untuk membunuh orang. Itu benar. Dia melakukan segala macam kejahatan. Dia bahkan lebih beracun daripada racun. Kami sangat sengsara karena dia. Jika kita tidak beruntung, kita sudah lama dibunuh olehnya. Jika kita tidak menghukumnya, kita tidak akan melepaskannya bahkan jika kita menjadi hantu. Kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Sekelompok orang berkepala babi melompat keluar dan mengkritik Xiaoping, menuntut agar dia dihukum berat. Mereka juga sangat sengsara, sebanding dengan Siong Batian. Mereka awalnya ingin berbicara dengan keras, tetapi wajah mereka terlalu menyakitkan. Hanya mengatakan beberapa kata akan menarik luka mereka, dan rasa sakit akan menembus hati mereka. Siapa kamu? Kyuk Su sedikit bingung. Dia tidak bisa mengenali orang-orang ini yang telah berubah tanpa bisa dikenali. Mereka tidak punya pilihan selain memperkenalkan diri. Aku tahu Yun. Saya Goldman Sachs. Saya Hong Yu. Kyuk Su terdiam. Bagaimana siswa terbaik di sekolahnya menjadi seperti ini? Meskipun siswa lain juga dipukuli, mereka tidak sesengsara beberapa orang ini. Rasanya seperti ditabrak ban beberapa kali. Itu mirip dengan operasi plastik. Namun, ini adalah operasi plastik yang gagal. Itu adalah kecelakaan medis. Halo, siaping menyapa mereka. Bagus pantatku. Tao Yun dan yang lainnya sangat marah hingga hidung mereka bengkok. Melihat mereka seperti ini, bagaimana bisa lebih baik? Namun, bocah ini bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika bukan karena bajingan ini, bagaimana mereka bisa begitu sengsara? Guru, bajingan ini sangat kejam. Dia bahkan ingin membunuh teman sekelasnya. Alasan mengapa kita menjadi seperti ini adalah karena dia menghasut para bandit itu untuk memukuli kita selama setengah jam. Teriak Tao Yun. Guru, jika Anda tidak menghukumnya, kami tidak akan menerimanya. Siaping merasa sangat dirugikan. Apa? Apa? Aku mengatakan beberapa kata kepada para bandit saat itu, tapi itu semua karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu sebabnya aku menyebut namamu agar para bandit itu tidak menyakitimu. Tapi sekarang, bukan saja kamu tidak bersyukur, kamu bahkan menyalahkanku, mengatakan bahwa aku memiliki hati yang jahat. Benar-benar kasus anjing menggigit tangan yang memberinya makan. Sulit untuk menjadi orang baik saat ini. Ada sangat banyak hanya sedikit orang seperti saya yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia menghela nafas, merasa bahwa niat baiknya tidak diketahui oleh orang lain. Bagus pantatku. Tao Yun dan yang lainnya sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Jika anda adalah orang baik, maka tidak akan ada orang jahat di dunia ini. Dan jika bukan karena kata-katamu sebelumnya, para bandit itu pasti sudah tergerak oleh mereka sejak lama. Mereka tidak akan memukuli mereka. Tapi setelah dikritik oleh mulut besar ini, semuanya menjadi pembohong. Ini membuat para bandit menjadi marah karena penghinaan dan memukuli mereka lebih keras dari sebelumnya. Bajingan, jangan berdalih di sini. Siong Batian berkata dengan marah, Apakah kamu tidak melihat Hansan dari SMA Zengde? Dia yang terburuk. Dia dipukuli selama 45 menit. Dia sekarang tidak sadarkan diri dan mulutnya berbusa. Ini semua perbuatan jahatmu. Mengapa anda tidak mengakuinya? Dia menunjuk Hansan yang sedang berbaring di tanah. Wajahnya awalnya buram, seperti disengat lebah. Itu bengkak dan mulutnya masih berbusa. Dia tampak seperti pasien yang sakit kritis. Saya pikir lebih baik membawanya keluar untuk perawatan. Siaping memberikan sarannya sendiri. Mendengar ini, Kiuksu segera sadar dan berkata, Ya, ya, ya. Kalian masih perlu membalut luka kalian. Jika ada hal lain, kita bisa bicara di pesawat luar angkasa. Jangan bicara di sini. Saat ini, pesawat luar angkasa juga turun dari langit dan tiba di puncak gunung. Siong Batian dan yang lainnya sangat tidak berdaya, tetapi mereka hanya bisa ditangkap oleh Kiuksu dan diseret ke pesawat luar angkasa untuk dirawat. Apalagi luka mereka memang sangat serius dan tidak bisa ditunda. Suara mendesing. Pesawat ruang angkasa mengambil semua siswa di Pulau Binatang dan menuju ke kota Tiansui. Setelah dihitung, lima atau enam siswa tewas dan lebih dari seratus orang luka-luka. Hanya beberapa lusin siswa yang tidak terluka. Selain Siaping dan yang lainnya, hanya beberapa siswa yang bersembunyi di gua-gua terpencil dan cukup beruntung tidak ditemukan oleh para bandit yang tidak terluka. Seluk-beluk masalah ini juga diketahui oleh Kiuksu dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa ini adalah kecelakaan. Tidak ada yang mengira sekelompok bandit akan muncul di Beast Island. Ini adalah kesalahan di pihak mereka. Namun, masalah ini terlalu serius. Jika bocor, pasti akan berdampak besar pada reputasi 10 sekolah. Mereka bahkan mungkin dikecam oleh orang tua yang marah dan media akan datang untuk mewawancarai mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memblokir berita ini. Setiap siswa diberi hadiah bodi tempering pil sebagai uang suap. Siaping dan yang lainnya memberikan kontribusi besar. Mereka membunuh banyak bandit dan menyelamatkan nyawa banyak siswa. Masing-masing diberi hadiah tiga pil. Meskipun Siong Batian dan yang lainnya marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Persidangan secara alami tidak dapat dilanjutkan. Semua orang memutuskan untuk segera kembali ke kota Tiansui dan mengirim beberapa siswa yang terluka parah ke rumah sakit untuk perawatan darurat. 108. Malam. Ketika pesawat ruang angkasa tiba di kota Tiansui, hari sudah malam. Para siswa sudah meninggalkan sekolah, dan tidak ada seorang pun di seluruh sekolah kecuali Satpam. Siaping turun dari pesawat ruang angkasa dan langsung pulang ke rumah. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Para guru secara alami akan mengatur agar siswa yang terluka dirawat. Hmm. Ketika dia setengah jalan, dia menemukan bahwa ponselnya bergetar dan mengeluarkan suara notifikasi dari waktu ke waktu. Tampaknya ada sejumlah besar informasi yang dikirimkan. Sebelum memasuki uji coba Beast Island, ponselnya diminta dimatikan dan masih berada di pesawat luar angkasa. Secara alami, dia tidak tahu siapa yang telah menghubunginya selama ini. Ini editor Mengfei. Siaping mengangkat teleponnya dan segera melihat lusinan panggilan telepon dan 15 hingga 16 permintaan panggilan video. Yang terbaru bahkan setengah jam yang lalu. Mengapa kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Apakah ada masalah? Dia tanpa sadar mengklik koneksi panggilan video. Berbunyi. Segera, panggilan video terhubung, dan sosok editor Mengfei segera diproyeksikan. Pihak lain mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, saya akhirnya bisa menghubungi Anda. Itu bagus. Guru Black-Hearted Wolf, kemana saja Anda akhir-akhir ini? Mengapa saya tidak bisa menghubungi Anda? Aku pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba sekolah. Siaping secara singkat menjelaskan keberadaannya selama beberapa hari terakhir. Ngomong-ngomong, kenapa kamu begitu ingin menghubungiku? Apakah ada sesuatu yang penting? Tentu saja, tentu saja ada sesuatu yang penting. Mengfei langsung tersenyum. Sudahkah kamu lupa? Sudah lebih dari sebulan, dan royalti untuk buku Anda telah dikirim ke rekening bank Anda. Saya hanya ingin memberi tahu Anda. Selamat. Novel Guru Bayrong benar-benar menjadi sangat populer bulan ini. Saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat acara yang begitu megah. Itu hanya dikejar oleh ratusan juta orang. Dia menghela nafas berulang kali. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa populernya novel ini. Sangat terkenal, Siaping juga tahu bahwa novelnya populer, tetapi dia tidak memiliki konsep yang jelas. Melihat ekspresi tercengang Siaping, Mengfei berkata dengan kesal, Guru Serigala berhati hitam, mengapa Anda tidak melihat dulu berapa banyak uang yang Anda miliki di rekening bank Anda? Mendengar ini, Siaping tanpa sadar membuka rekening banknya, dan tiba-tiba serangkaian angka muncul di sana. Dia juga terkejut, tidak mungkin, lebih dari 50 juta koin federal, apakah ini kesalahan? Melihat nomor di rekening bank, dia pun tercengang. Ini lebih dari 50 juta koin federal, sejumlah besar uang, dan itu sepenuhnya legal. Berbeda dengan ramuan emas, buah darah merah, del, yang dia dapatkan sebelumnya, meskipun nilainya luar biasa, dia tidak bisa menguangkannya sama sekali, juga tidak bisa menggunakannya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Tidak salah lagi, ini lebih dari 50 juta. Melihat ekspresi terkejut Siaping, Mengfei juga tersenyum, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, tahukah kamu? Bulan ini, novel Guru Bayrong, telah terjual lebih dari 4 juta eksemplar, dan momentumnya tidak melambat sama sekali. Saya salah sebelumnya. Novel ini tidak hanya dapat terjual lebih dari 10 juta kopi tahun ini, tidak akan menjadi masalah bahkan jika terjual lebih dari 50 juta kopi. Saya bahkan berharap dapat menjual lebih dari 100 juta kopi. Jika seseorang mengatakan kepadanya sebulan yang lalu bahwa sebuah novel erotis mungkin terjual lebih dari 100 juta eksemplar, dia tidak akan mempercayainya. Dia akan mengira itu omong kosong dan fantasi. Tapi sekarang berbeda. Novel erotis yang fenomenal ini telah memecahkan semua rekor penjualan dan mengejutkan banyak orang. 100 juta. Murid Siaping menyusut. Sebuah novel berharga 25 koin federal. Jika dia bisa menjual 100 juta eksemplar, menurut pembagian 50 per 50, bahkan setelah dikurangi pajak, dia masih bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar koin federal. Bagaimana ini menghasilkan uang? Itu jelas perampokan. Tidak? Bahkan jika itu adalah perampokan, itu tidak akan secepat itu. Bahkan pengedar narkoba pun diperkirakan tidak akan mendapat untung sebesar itu. Itu terlalu menakjubkan. Sebelumnya, ada novelistop yang bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar setahun. Dia hanya melihatnya sebagai berita, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan masuk ke jajaran ini dan memasuki ranah novelistop. Ini benar-benar luar biasa. Dan ini juga sejumlah besar uang. Hansan sangat sombong. Keluarganya membuka pabrik dengan aset hanya 1 miliar, dan butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapai level ini. Tapi Siaping hanya membutuhkan 1 tahun untuk melampaui kerja keras pihak lain selama lebih dari 20 tahun. Jika masalah ini diketahui, pasti akan mengejutkan. Guru Black-Harted Wolf, sebenarnya ada hal penting lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda kali ini. Editor Mengfei ragu-ragu dan berkata kepada Siaping. Siaping mengedipkan matanya. Lanjutkan, ada apa? Seperti ini. Mengfei memikirkan kata-katanya. Karena novel ini terlalu populer, itu juga ditemukan oleh orang-orang di industri film dan televisi. Seorang sutradara terkenal menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia ingin mengadaptasi novel ini menjadi serial TV dan membuat 100 episode. Diadaptasi menjadi serial TV. Mendengar ini, sudut mulut Siaping berkedut. Ini adalah novel erotis. Bagaimana bisa diadaptasi menjadi serial TV dan dibuat 100 episode. Itu terlalu dibesar-besarkan. Seolah-olah melihat mata terkejut Siaping, Mengfei berkata, tidak, ini sama sekali tidak dibesar-besarkan. Jangan meremehkan kekuatan penulis skenario. Bahkan setumpuk kotoran bisa menambahkan banyak bumbu ke dalamnya. Kalau laris manis, belum lagi 100 episode, bahkan seribu episode pun tidak masalah. Siaping menyentuh dagunya. Apa pendapatmu tentang ini? Dia ingin mendengar pendapat seorang profesional. Berjanjilah padanya. Mengfei segera berkata, jika sebuah novel dibuat menjadi serial TV atau film, itu adalah publisitas terbaik. Ini akan sangat mempromosikan penjualan novel. Saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus. Siaping juga mengakui hal ini. Di kehidupan sebelumnya, ada seorang master seni bela diri, Jin Yong. Itu karena novel-novelnya ditayangkan di layar TV satu per satu, yang menyebabkan peningkatan pengaruh secara geometris. Dari segi publisitas saja, penyebaran TV tidak sebanding dengan media lain. Bisa dibayangkan, begitu novelnya dijadikan serial TV, penjualan novel tersebut akan meledak dalam sekejap. Tidak masalah menjual 100 juta eksemplar setahun. Bahkan, di negara-negara tanpa pembajakan, seperti Jepang, meskipun merugi, mereka rela membuat novel ringan menjadi anime, karena ini bisa sangat meningkatkan penjualan novel dan menghasilkan uang dari tempat lain. Tentu saja, tidak ada manfaat seperti itu di tempat-tempat pembajakan. Yah, kita bisa membicarakannya. Siaping mengangguk. Mengfei tersenyum. Hebat, sebenarnya sutradara juga ingin berbicara denganmu tentang adaptasi. Mengapa kita tidak mengatur waktu untuk besok pagi? Mari kita lakukan video call dan diskusi tiga pihak. Dia mengatur waktu untuk diskusi. Oke. 109. Itu benar-benar terjual lebih dari 4 juta kopi bulan ini, sungguh menakjubkan. Setelah mengakhiri panggilan dengan editor Mengfei, Siaping juga dikejutkan dengan hasil penjualan novelnya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah novel yang menantang surga, dia tidak menyangka akan mencapai hasil seperti itu. Ngomong-ngomong, ayo buka internet dan lihat bagaimana ulasannya. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengambil ponselnya, mengklik halaman tersebut, dan mencari novel, Guru Bayrong. Dengan suara ding, halaman terkait dari novel, Guru Bayrong, segera muncul di halaman pencarian, dan ada total 89,8 juta hasil terkait. Luar biasa, Siaping tercengang. Di kehidupan sebelumnya, jika sebuah karya memiliki 1 juta hasil pencarian terkait, itu akan dianggap sebagai hit dan bisa disebut sebagai karya populer. Misalnya, buku komik terpopuler, One Piece, memiliki lebih dari 70 juta hasil terkait. Ini sudah menjadi karya yang fenomenal, dan hampir semua orang mengetahuinya. Tapi sekarang sudah mencapai lebih dari 80 juta. Meskipun Yan Huangstar memiliki populasi beberapa kali lebih besar dari bumi, terlihat betapa populernya novel ini. Pertama dalam daftar penjualan novel bulanan. Siaping dengan cepat melihat salah satu halaman, yang menghitung karya novel yang tak terhitung jumlahnya bulan ini, termasuk romansa, urban, fantasi, fiksi ilmiah, ketegangan, penalaran, dan sebagainya. Namun ketika semua karya ini diberi peringkat, yang pertama adalah Guru Bayrong, yang terjual lebih dari 4 juta eksemplar, sedangkan peringkat kedua hanya terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Kesenjangan itu terlalu besar. Pertama di daftar volume pencarian, pertama di daftar peringkat, pertama di daftar topik hangat, pertama di tiga daftar. Siaping sangat bersemangat. Bulan ini, novel Guru Bayrong, hampir merajai semua jenis daftar novel. Bahkan jika dia tidak melanjutkan topik tersebut, dengan kualitas novelnya, ditambah dengan promosi penuh pinguin, itu masih menarik banyak pembaca. Ayo pergi ke forum Tianying dan melihatnya. Hati Siaping tergerak dan segera memasuki forum Tianying. Ada banyak orang di tempat ini, dan dia seharusnya bisa melihat banyak komentar adil pembaca tentang Guru Bayrong. Dia segera melihat postingan panas pertama, yang judulnya berbunyi, berat, Seng Hua, Master Novel Erotis, mengomentari novel baru tahun ini, Guru Bayrong. Ini adalah karya yang muncul sekali dalam 50 bertahun-tahun. Menurut wawancara reporter, Tuan Zeng Hua mengatakan pada saat itu bahwa dia tidak tahu tentang novel ini pada awalnya, dan kemudian seorang editor pinguin memintanya untuk melihat dan mengomentarinya. Saya mengatakan pada saat itu bahwa saya, Zeng Hua, bukan orang biasa. Saya tidak harus membacanya hanya karena Anda menyuruh saya. Saya masih pendiam, dan saya tidak membaca novel erotis apapun. Tapi saya membacanya nanti. Saya orang yang berhati lembut dan tidak bisa menerima pujian. Selain itu, mereka memberi saya uang. Saya tidak bisa menentang uang. Tapi saya tidak menyangka lelaki tua ini akan terpesona saat itu. Saya membacanya selama 3 hari 3 malam, dan itu benar-benar berkesan. Saya sudah lama tidak membaca novel erotis yang begitu bagus. Itu menggambarkan keterikatan emosional seorang guru dan banyak pria. Meski ceritanya sederhana, penuh ketegangan dan liku-liku. Itu sangat mengharukan dan mencekam. Deskripsi intens mengandung sedikit kesederhanaan. Meskipun ini adalah novel erotis, ini menggugah pikiran. Setelah membacanya, ada sedikit kesedihan, seolah-olah hatiku kosong. Meskipun saya tidak tahu siapa penulisnya, saya dapat melihat bahwa dia sangat cerdas. Pada waktunya, dia pasti akan dapat membawa panji novel erotis dan menjadi master. Setelah membacanya, siaping berseru kagum. Pantas saja topik novel ini sudah ada sejak lama. Pasti editor situs web yang menemukan penulis terkenal untuk merekomendasikannya dan memberikan uang kepada masternya. Dengan rekomendasi penulis terkenal, secara alami akan menarik lebih banyak pembaca, yang setara dengan iklan. Ada juga banyak pembaca yang mengomentari posting ini. Tuan itu memang seorang tuan. Dia sudah tua tapi masih kuat. Saya tidak berharap untuk membacanya selama tiga hari tiga malam. Saya tidak tahu bahwa tuannya adalah seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Ini hanya sebuah novel erotis. Bagaimana master bisa melihat kesederhanaan? Mengapa saya melihat topi hijau? Hati tuannya kosong, dan tubuhku lemah. Aku tidak tahu berapa banyak suplemen yang harusku makan untuk menebusnya. Merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Karena rekomendasi master, saya pergi melihatnya. Saya tidak menyangka satu malam akan berlalu. Keesokan harinya, saya hampir tidak bisa berjalan. Ketika saya pergi ke rumah sakit, kata dokter saya mengalami kekurangan ginjal. Huh, novel ini adalah momok. Sejak membaca novel ini, aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya pandangan berbeda tentang guru wanita yang beratnya lebih dari 300 pound di kelas. Kakak laki-laki di atas memiliki selera yang berat. Adik laki-laki ini mengaguminya. Izinkan saya mengingatkan Anda sedikit. Menyerang seorang guru wanita setidaknya 3 tahun, dan maksimal tidak terbatas. Lakukan sesuai keinginan Anda. Banyak pembaca yang berkomentar, dan suasananya sangat panas. Tiba-tiba, ada 108.937 balasan. Bisa dibayangkan popularitas master Zheng Hua bukan untuk pertunjukan. Dia sudah tua tapi kuat. Dia terus membaca. Tidak hanya master Zheng Hua, tetapi juga master Baupi Chang sepertinya berkomentar. Novel erotis, guru Bairong, ini adalah mahakarya langka dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun agak berlebihan untuk melihatnya sekali dalam 50 tahun, itu tidak masalah untuk melihatnya sekali dalam 10 tahun. Liku-liku dalam cerita itu aneh dan memiliki daya tarik yang kuat, menyebabkan resonansi yang kuat dengan para pembaca. Selain itu, novel ini juga memicu tren novel erotis. Apa yang disebut genre guru telah muncul, menyebabkan banyak novelis erotis menirunya satu demi satu. Dapat dikatakan sebagai pendiri genre ini. Ada orang yang pernah menulis novel erotis tentang guru sebelumnya, tapi ini pertama kalinya penulis menyebabkan tren seperti itu. Ini adalah karya perintis, dan saya sangat optimis dengan karya selanjutnya. Melihat ini, Siaping juga mengklik halaman web pinguin, dan benar saja, dia langsung melihat banyak karya yang mengikuti tren dalam daftar, seperti, Guru Cantikku, Guru Jatuh Cinta Padaku, Guru Cantik dan Cerita Yang Harus Kuceritakan, Guru Cantik di Sekolah Anak Laki-Laki, dan seterusnya. Bahkan jika karya-karya ini hanya mengikuti tren dan tidak dapat mencapai hasil yang sama seperti, Guru Bayrong, mereka memang membawa tren ini dan hampir tidak mencari nafkah. Dari perspektif ini terlihat bahwa, Teacher Bayrong, telah menjadi novel yang fenomenal dan menjadi tolok ukur dalam industri. Bahkan novelis erotis pun terpengaruh. Ini benar-benar terlalu populer. Setelah membaca komentar ini, Siaping sangat bersemangat. Jika menunggu novelnya diadaptasi menjadi serial TV, diperkirakan akan menimbulkan tren yang lebih populer dan jumlah penjualan akan meningkat pesat. Gemuruh, gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara drum terdengar dari perutnya. Dia menyentuh perutnya, sepertinya aku sedikit lapar. Ayo pulang dan lihat-lihat. Aku ingin tahu apakah ayah ada di rumah. 110. Setelah kembali ke rumah, Siaping langsung melihat sosok familiar yang sibuk di dapur. Ada bau makanan yang harum di ruang makan. Orang ini adalah ibunya, Huang Lansin. Bu, apakah kamu keluar dari rumah sakit? Siaping menangis kaget. Huang Lansin tersenyum sedikit, ya, tidak apa-apa. Perawatan larutan nutrisi rumah sakit tidak buruk. Dokter menyuruh saya berbaring di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi saya tidak mau, jadi saya memilih untuk meninggalkan rumah sakit. Siaping menoleh dan menemukan bahwa kulit ibunya bagus, dan tidak ada ketidaknyamanan dalam gerakannya. Jelas, dia telah sembuh total, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak uang. Namun, biaya rumah sakit terlalu mahal, ratusan ribu. Berpikir untuk menghabiskan begitu banyak uang, Huang Lansin merasakan sakit hati. Dia tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang dalam hidupnya kecuali untuk membeli rumah. Siaping menepuk dadanya, tidak apa-apa, saya tidak punya kelebihan, tapi saya bisa menghasilkan uang. Terus membual. Mendengar ini, ayahnya, si Acuan Liu, yang sedang duduk di meja, tampak menghina, kamu memiliki kelebihan lain, yaitu kamu berkulit tebal, dan kamu memiliki 30% dari keahlian ayahmu. Bagaimana membual? Huang Lansin tiba-tiba merasa tidak puas dan memelototi si Acuan Liu. Jika bukan karena putraku, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil ratusan ribu? Anda telah bekerja selama lebih dari 20 tahun, tetapi Anda tidak sebaik anak saya dalam satu tahun. Dia juga tahu bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh putranya, dan si Acuan Liu telah memberi tahunya sebelumnya. Ketika si Acuan Liu mendengar ini, hatinya tampak sangat terluka, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia juga sangat sedih karena dia tidak menghasilkan uang sebanyak putranya. Itu terlalu memalukan. Bu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kemampuan ayah untuk membelanjakan uang masih bagus. Siaping memukul. Huang Lansin mendengus, dia hanya tahu bagaimana membelanjakan uang, merokok, berjudi, dan bermain mahjong, anak yang hilang ini. Ehem. Si Acuan Liu merasa jika dia terus berbicara seperti ini, posisinya sebagai kepala keluarga akan hilang. Dia berkata, Nak, jangan bicarakan ini dulu. Kita harus membicarakan novel yang kamu tulis. Novel ini sangat bermasalah. Sejujurnya, setelah mengetahui anak saya menulis novel, saya juga naik untuk mengkritiknya. Siaping berkedip, Ayah, apa masalahnya? Dan kamu masih mengatakan ada masalah. Masalah ini sangat besar. Si Acuan mengungkapkan ekspresi sedih. Nak, aku tahu tentang situasimu. Memang ada guru wanita di kelas, dan dia adalah guru sekolah. Dia muda dan cantik, dan sosoknya tidak buruk. Dia seperti seorang aktris. Tapi dia seorang guru. Dia lebih tua darimu beberapa tahun. Tidak mungkin bagi kalian berdua untuk bersama. Hanya perbedaan status mereka adalah celah yang sangat besar. Tidak ada masa depan untuk hubungan guru-murid. Ada banyak ikan di laut, mengapa kamu harus begitu terikat pada satu bunga? Ia dengan sabar berusaha membuju anaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Ayah, aku, Siaping terdiam. Tetapi sebelum Siaping dapat mengatakan apa-apa, Siacuan Liu melambaikan tangannya dan berkata, Nak, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku juga tahu bahwa adalah normal bagi siswa untuk menyukai guru perempuan yang cantik. Saat itu, sekolah ayahmu tidak memiliki guru wanita muda yang cantik. Mereka semua adalah bibi yang beratnya lebih dari 100 kilogram. Kalau tidak, aku akan naksir mereka. Ini disebut tunas masa muda. Itu benar, itu disebut tunas pemuda. Namun, kamu tidak boleh terlalu gelisah. Jika kamu terlalu gelisah, kamu akan menyerang seorang guru wanita cantik. Ini adalah kejahatan. Kamu masih muda, jadi kamu tidak boleh melakukannya, mengerti. Lebih dari tiga tahun penjara. Dia menatap putranya dengan wajah yang sangat serius. Setelah membaca novel putranya, dia tahu bahwa bukan tanpa alasan novel itu bisa populer. Tapi deskripsinya terlalu jelas. Rasanya seolah-olah itu dilihat dengan matanya sendiri. Jika tidak ada pengalaman pribadi dan tidak ada fantasi melakukan hal semacam ini dengan gurunya, bagaimana bisa ditulis. Oleh karena itu, dia sangat khawatir putranya cepat atau lambat akan mengambil jalan menyerang guru perempuan. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Sudut mulut siaping berkedut. Ya, saya memikirkan hal-hal di sana-sini sepanjang hari. Saya belum memikirkan sesuatu yang serius. Huang Lansin juga menepuk kepala si Acuan Liu dan merasa bahwa orang ini hanya main-main di sini. Apa aku tidak tahu orang seperti apa anakku? Dia pasti tidak punya nyali. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar melakukan hal semacam itu, itu adalah kesalahan guru wanita itu. Dia mengenakan pakaian mewah sepanjang hari dan hanya tahu cara merayu pria di sini. Tak tahu malu. Si Acuan Liu tiba-tiba tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa istrinya cemburu. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin harus tidur di ruang tamu malam ini. Ini semua dialami. Ngomong-ngomong, ayah, saya baru saja membayar royalti beberapa hari yang lalu. Siaping tidak ingin melanjutkan pembahasan masalah ini dan langsung mengubah topik pembicaraan. Saya ingin mengambil sejumlah uang untuk meningkatkan kehidupan keluarga. Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda. Menghasilkan uang adalah untuk konsumsi dan untuk meningkatkan kehidupan. Jika Anda tidak membelanjakannya, percuma menyimpannya di bank. Apalagi orang tuanya telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kemampuan, tetapi salah jika dia tidak melakukannya ketika dia memiliki kemampuan. Tidak, kamu bisa menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri. Kami masih muda dan kuat, dan kami tidak membutuhkan putra kami untuk mendukung kami. Huang Lansin memandang putranya dengan ramah. Dia sangat puas dengan niat putranya. Siacuan Liu bertanya dengan rasa ingin tahu, royalti. Nak, berapa royaltimu? Tidak banyak, lebih dari 50 juta koin federal. Siaping berkata dengan santai. Hah. Mendengar nomor ini, Siacuan Liu menarik nafas, melebarkan matanya, dan gemetar, Nak, Nak, katakan lagi, berapa royaltinya? Huang Lansin juga tercengang, seolah dia tidak percaya apa yang didengarnya. Saya katakan, ada lebih dari 50 juta koin federal. Siaping tersenyum tipis, dia dengan santai mengklik teleponnya dan segera memproyeksikan rekening bank, menunjukkan saldo di dalamnya. Melihat pemandangan ini, baik Siacuan Liu dan Huang Lansin tertegun, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Kapan mereka pernah melihat jumlah yang begitu besar? Puluhan ribu koin federal dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Lebih dari 50 juta koin federal. Itu adalah sosok astronomi. Putra, Siacuan Liu menengada ke langit dan menghela nafas, investasi paling tepat yang dilakukan ayahmu dalam hidupnya adalah melahirkanmu. Menghasilkan lebih dari 50 juta di usia yang begitu muda, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Ayahmu baru saja salah. Bukankah kamu hanya ingin menjemput seorang guru yang cantik? Tidak ada masalah sama sekali. Lanjutkan dan lakukan. Tidak masalah jika Anda mendapatkan beberapa kembali. Perawat, dokter, wiraniaga, pramugari, pramugari, dan sebagainya. Dia sangat emosional. Dia telah mendapatkan begitu banyak uang pada usia 18 tahun. Di masa depan, tidak masalah baginya untuk memiliki hubungan guru murid. Xia Ping terdiam. Berapa banyak film yang ditonton ayahnya? Di masa depan, saya akan memiliki selusin anak, membuat tim sepak bola, dan memperkuat keluarga Xia. Bunda Huang Lansin juga mengangguk, wajahnya bersemangat, dan dia punya rencana untuk masa depan.